Halo semangat pagi, 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 selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam dimanapun ibu bapak serta saudari-saudaraku yang kucintai, yang kukasih berada Salve, berkah dalem, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu, 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 salam damai Kristus Yesus menyertai kita semuanya Salve, berkah dalem juga buat Bapak Monsignor semuanya Para pastor-pastor kami, para burder-buder kami dan tentunya para suster-suster kami yang cantik dan smart Selamat berkah ya Tuhan Yesus memberkati semuanya Ibu bapak serta rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi Kami tim Dame Kasih Channel memang monolog saat ini masih monolog Ini begini bapak Kami dalam tayangan konten-konten DKC Karena banyak umat katolik yang menginginkan adanya suatu sejarah gereja Kalau homili, umat katolik sudah selalu mendapatkan di dalam gereja Di Misa itu homili romo-romo kita Ya tapi berkaitan hal ini, berkaitan dengan tiga pilar Magisterio, tradisi suci, dan kitab suci itu juga sangat diperlukan Ternyata dan ternyata ibu bapak serta rekan-rekan Banyak tidak mengetahui umat katolik akan adanya sejarah gereja Lepak DKC dan teman-teman tim Boleh dong bertanya Ya ada apa? Bapak, ibu, om, tante Mbak, kakak, adik Kenapa sih kekristianan? Kok ada Kristen katolik Kristen ortodok Bahkan yang paling banyak Kristen protestan Dengan denominasi Mungkin bilangnya enggak denominasi Sekte-sekte Nah ini kan banyak umat katolik yang tidak mengerti Dalam hal ini Kita Damai Kasih Channel Tim Membentangkan Menjabarkan atau Menjelaskan berkaitan sejarah gereja Itu tidak adanya suatu Bentuk sekali lagi Disclaimer Tidak ada bentuk kebencian Tidak, ibu bapak Enggak Dan juga tidak ada Suatu wujud Adanya Apa ya Membidat-bidatkan Mengsekismakan Tidak Enggak, enggak, enggak Kita itu sudah berembuk Sudah selalu kita bicarakan dalam Tim Damai Kasih Dengan adanya konsili DKC aja punya konsili Bapak Konsili kecil dalam tim DKC Jadi sekali lagi Kita Damai Kasih Channel Tim Dengan mengangkat adanya suatu sejarah Tidak adanya suatu bentuk kebencian Berkaitan apapun Tidak Tidak adanya ingin membuat skismatik Tidak Tidak ada bentuk Menyampaikan suatu Bidat-bidatkan Bidat-bidatkan Tidak Itu sejarah Tetapi Hal ini Banyak umat katolik Yang ingin mengetahui Oleh karena itu Ibu bapak Dengan adanya Terbukanya Sejarah-sejarah ini Itu akan membuka Suatu Cakrawala Yang dimana umat katolik Sudah sekian ratus tahun Mungkin ya Kan sudah lama kan Tidak Saya pribadi pun Di katolik Tidak pernah mengenal Tiga pilar Enggak Enggak pernah mengenal Tiga pilar Tahunya ya Ke gereja Baca kitab suci Baca kitab suci pun Dibacakan Di gereja kan kita Itu dok Dengan adanya suatu pandemi Ini Suatu wujud puji Tuhan Ibu bapak Suatu syukur yang agung Kepada Tuhan Karena inilah Kerasulan awam Berkarya semuanya Dalam hal ini Sekali lagi Tidak ada Bentuk unsur apapun Yeh Enggak ada Saya persilahkan dulu Untuk Om Lucy Nanti Om Usro Om Fiksero Silahkan Om Lucifer Berkah Dalam Salve Salve Berkah Dalam Om DKC Selamat malam Bapak yang di room Jadi Ya kita ingin Berdiskusi Singkat saja Mengenai Ya apa-apa yang Kita ketahui Apa yang kita bisa sharing Kita sharingkan Kepada Semua Pendengar Terlebih Dengan Kondisi-kondisi Yang kita Lihat Yang Akhirnya Menjadi Terpantau Karena Kemarin Setelah pandemi Itu Ketika kita Banyak kerja dari rumah Menggunakan internet Dari situ Ternyata Kita melihat Bahwa Di media sosial Ini Ada Begitu Banyak Opini Pandangan Yang Boleh dikatakan Minor Dari Orang-orang Bukan katolik Untuk Menyampaikan Di publik Tentang Kekatolikan Itu Sehingga Ya Kami berusaha Menggali informasi Dari sumbernya Ya Tentu Kami Mencoba Mencari Pengajaran-pengajaran Akhirnya Kami Sampailah Kepada Tiga Pilar Itu Bahwa Ternyata Di dalam Gereja katolik Itu Ada Tradisi Suci Ada Kitab Suci Ada Magisterium Nah Kemudian Berdasarkan Itu Oh Ternyata Pengajaran Iman Dan Moral Di dalam Gereja katolik Itu Selalu Diajarkan Selalu Terdokumentasi Dengan Rapi Dan Itu Melalui Otoritas Magisterium Sehingga Ya Sebagai Bentuk Itu Kami Juga Ingin Untuk Saling Membagi Atau Saling Sharing Informasi Ini Mudah-mudahan Bisa Saling Menguatkan Kita yang Katolik Dan juga Bisa juga Mungkin Kalau Dirasa Ya Paling Tidak Bisa Menjawab Sedikit Sedikit Kalau Ada Opini Opini Yang Ngiring Baik Dari Teman-teman Kita Yang Sama-sama Katanya Pengikut Yesus Pengikut Kristus Ataupun Dari Teman-teman Kita Atau Sahabat-sahabat Kita Dari Agama Yang Lain Demikian Pada KC Lanjut Terima kasih Om Lusi Saya Persilahkan Om Musrok Berkah Dalam Salve Berkah Dalam Selamat Malam Semuanya Ya Menyambung Dari Paman DKC Paman Lusi Fertati Ya Ini Juga Sedikit Menyampaikan Pendapat Ya Memang Pandemi Itu Banyak Membuka Informasi Ya Informasi Bedanya Dengan Dulu Jamannya Ketika Internet Belum Ada Kita Mencari Informasi Begitu Susahnya Sumber Sumber Atau Bahan-bahan Untuk Pengajaran Apapun Itu Begitu Susah Tetapi Dengan Terbukanya Era Internet Kemudian Juga Masa Pandemi Kita Banyak Waktu Di Rumah Itu Sekarang Polanya Berbalik Kita Sekarang Kebanjiran Informasi Ya Kebanjiran Informasi Tetapi Tidak Semua Informasi Yang Ada Itu Memberikan Kebenaran Memberikan Informasi Yang Benar Tidak Semua Begitu Kan Banyak Simpang Siuran Yang Ada Di Sana Terutama Mengenai Anggapan Terhadap Bekerja Katolik Dan Juga Penyampaian Penyampaian Oknum Oknum Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta Sejarah Sebenarnya Gitu Jadi Di kesempatan Kini Sebenarnya Kita Mau Memberikan Wacana Atau Informasi Sebenarnya Apa Yang Sebenarnya Terjadi Fakta Sebenarnya Terjadi Untuk Apa Untuk Meluruskan Mengimbangi Wak Ataupun Informasi Informasi Yang Tidak Benar Yang Sudah Muncul Di Area Publik Yang Setiap Saat Setiap Waktu Orang Bisa Mengakses Dan Mendengarnya Nah Apa Jadinya Kalau Informasi Yang Tidak Benar Itu Yang Mendominasi Ya Mendominasi Ruang Publik Akhirnya Fakta Sejarah Yang Sebenarnya Ataupun Fakta Sebenarnya Selama Lama Akan Ilang Begitu Ya Jadi Memang Kewajiban Kita Yang Terpanggil Itu Untuk Menyuarakan Ini Sebenarnya Yang Terjadi Seperti Ini Bukan Seperti Itu Yang Disuarakan Oleh Orang Memang Fakta Juga Bahwa Memang Dari Awam Katolik Sendiri Itu Sendiri Banyak Ya Banyak Kita Menyadari Kami Menyadari Bahwa Banyak Juga Yang Kurang Mendapat Informasi Yang Sebenarnya Tidak Ada Kebencian Dari Kami Terhadap Saudara Saudara Yang Lain Tetapi Justru Kami Ini Itu Mengasihi Supaya Apa Supaya Yang Ternah Terjadi Kesalahan Pada Masa Lalu Pengajaran Pengajaran Yang Terjadi Masa Lampau Itu Tidak Diulang Lagi Pada Masa Sekarang Karena Setelah Kita Pelajarin Semua Di Saat Ini Banyak Pengajaran Pengajaran Salah Banyak Pengajaran Pengajaran Sesat Dokterinya Itu Diadopsi Lagi Untuk Pengajaran Pengajaran Sekarang Ini Jadi Kita Kami Berusaha Ya Dengan Kemampuan Yang kami Terbatas Memberikan Informasi Supaya Apa Supaya Tidak Tersesat Karena Ketidaktahuan Kita Ya Maaf Bukan Karena Kita Apa Menyalahkan Tidak Mungkin Karena Ketidaktahuan Kita Kita Sudah Menerima Informasi Seperti Itu Sehingga Apa Yang Di Informasi Yang Terima Itu Sudah Dianggap Sebagai Kebenaran Padahal Belum Tentu Nah Kami Disini Berusaha Meluruskan Memberikan Informasi Yang Sebenarnya Faktanya Seperti Ini Berdasarkan Apa Catatan Catatan Sejarah Yang Sudah Didokumentantisikan Bukan Kami Ngawur Bukan Kami Sembarangan Mengambil Sumber Tidak Tetapi Adalah Dokumen Dokumen Yang Resmi Yang Sudah Diakui Ke Autentikanya Begitu Sedikit Anggapan Dari Saya Paman Paman Monggo Dilanjut Terima Kasih Om Usro Nanti Kita Perkenalkan Kita Perketat Lagi Sesi Terakhir Silahkan Hendri Big Zero Terima Kasih Om Sebenarnya Berkah Terbesar Dari Teknologi Di abad 21 Dan Di Era Covid Ini Bahwa Orang Jadi Lebih Banyak Bersosialisasi Dengan Internet Secara Tidak Langsung Karena Interaksi Sosial Terbatas Nah Dan Internet Ini Adalah Kalau Dulu Kita Serba Kekurangan Informasi Semenjak Era Internet Ini Kita Jadi Kebanjiran Informasi Tentu Ada Yang Negatif Ada Yang Positif Nah Karena Konteksnya Kita Sedang Berapologetika Di channel Ini Tentu Kita Sangat Bersyukur Sekali Pada Internet Bahwa Kita Dapat Mencari Informasi Informasi Tentang Iman Kita Tentang Iman Kekristenan Secara Positif Dan Bertanggung Jawab Dan Tentu Dengan Otoritas Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan Nah Jadi Yang Mau Saya Sampaikan Bahwa Iman Kekristenan Kita Ini Sungguh Iman Yang Luar Biasa Dan Berkat Yang Luar Biasa Dari Tuhan Bahwa Kasana Kekristenan Dan Kekayaan Iman Kita Itu Sungguh Luar Biasa Karena Kalau Kita Tanpa Saya Mengecilkan Arti Kitab Suci Alkitab Hanya Sebuah Buku Sama Seperti Buku Buku Yang Lain Bila Kita Tidak Dapat Mengerti Dan Memahami Bagaimana Roh Kudus Bekerja Bahwa Benar Ini Alkitab Tapi Tentu Alkitab Ini Tidak Turun Dari Langit Benar Kita Melandaskan Iman Kita Terhadap Kekristenan Dengan Sandaran Kitab Suci Benar Saya Tidak Membatah Hal Tersebut Tapi Justru Alkitab Kehilangan Wahyu Roh Kudusnya Atau Kekuatan Roh Kudusnya Bila Kita Hanya Mengandalkan Pada Satu Buku Tersebut Oleh Karena Itu Kita Membutuhkan Tuntunan Roh Kudus Dan Roh Kudus Sudah Bekerja Dengan Melengkapi Alkitab Tersebut Lewat Tradisi Suci Dan Magisterium Sehingga Firman Allah Yang Disampaikan Dapat Kita Pahami Dengan Sungguh Sungguh Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Kehendaki Untuk Kita Menerima Dan Memahaminya Dan Tentunya Gereja Katolik Selama 2000 Tahun Menerima Warisan Tersebut Dan Melestarikan Dan Menjagainya Dengan Sungguh Sungguh Dan Itu Tertulis Dalam Sejarah Bahwa Yesus Bukanlah Toko Fiksi Tertulis Dalam Alkitab Tapi Siapa Yang Dapat Mempertanggungjawabkan Alkitab Ini Benar Atau Salah Nah Itulah Diperlukannya Kita Wawasan Iman Kristen Yang Sungguh Sungguh Dalam Artian Kita Sungguh Memahami Iman Kekristenan Kita Kita Diberikan Anugerah Alkitab Namun Kita Juga Harus Tahu Alkitab Ini Sejak Awal Tuhan Yesus Memberikan Pengajaran Sampai Dengan Abad 21 Ini Apa Yang Ingin Disampaikan Oleh Tuhan Melalui Roh Kudus Dan Inilah Fungsi Kita Berapologi Tiga Bahwa Kita Semakin Mengenal Dan Mencintai Iman Kekristenan Kita Yang Sejati Dan Kita Tidak Melenceng Ke Jalan Orang Fasik Ya Kurang Lebih Dari Saya Itu Dulu Terima Kasih Thank you Om Fiksero Ibu Bapak Serta Rekan Rekan Saya Dapat Telepon Dari Seorang Pendeta Dan Dia Juga Berapologetik Telepon Secara Pribadi Kepada Saya Akhirnya Inilah Yang Saya Angkat Dengan Diskusi Bersama Teman-teman Tim Kaitannya Begini Beliau Itu Mendapatkan Suatu Mesis Pesan Tidak Hanya Satu Dua Puluhan Tapi ratusan Pesan Ratusan Mesis Supaya Beliau Itu Bisa Berbicara Dengan Damekasi Channel Tim Maksudnya Apa Kok Seperti Itu Akhirnya Saya Menjawab Kepada Pendeta Tersebut Begini Pak Pendeta Saya Pribadi Saya Pribadi Disclaimer Dan Juga Teman-teman Tim DKC Atau Tim Damekasi Channel Tidak Pernah Menyampaikan Bidat Untuk Komunitas Gerejawi Era Sekarang Tidak Enggak Coba Ditonton Video-video Itu Kita Kita Damekasi Channel Tim Tidak Pernah Mengatakan Protestan Sekarang Itu Bidat Enggak Enggak Tetapi Kami Membedah Sejarah Dan Juga Meluruskan Menjawab Menanggapi Sesuatu Hal Dari Yang Katanya Pengikut Yesus Kalau Saya Sering Menggunakan Pengguna Kosa Kata Pengguna Kosa Kata Yesus Pengguna Kosa Kata Gereja Pengguna Kosa Kata Kristen Yang Selalu Memframing Kepada Kekatolikan Saya Berbicara Kepada Beliau Pak Pendeta Katolik Sudah Lama Diam Pak Pendeta Dan Kami Mempunyai Hak Jawab Masuk Kita Enggak Boleh Untuk Menjawab Pak Pendeta Coba Pak Pendeta Bisa Enggak Untuk Mendiamkan Teman Teman Pak Pendeta Untuk Stop Framing Kekatolikan Selagi Pak Pendeta Belum Bisa Itu Dan Orang Orang Itu Masih Framing Hak Kami Untuk Menjawab Meluruskan Pak Pendeta Dan Orang Itu Mengambil Suatu Diksi Narasi Argumentasi Kata-kata Bahkan Mengutip Ajaran Bidat Pak Pendeta Kenyata Kenyataannya Apa Memang Saat Itu Itu Bidat Ibu Bapak Itu Bidat Katolik Dan Pendeta Sendiri Bilang Kepada Saya Maksud Bidat Itu Apa Pak Dkc Apakah Beliau Itu Ngetes Saya Atau Benar Benar Tidak Tau Tidak 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 Akhirnya Mengerti Apakah Saya Harus Diam Pak Pendeta Itu Video Terbaru Dikatakan Gereja Katolik Pelacu Apakah Saya Harus Diam Terus Video Terbaru Berkaitan Romo Kami Kami Tidak Membela Romo Kami Enggak Tapi Meluruskan Bahkan Yang Paling Ngeri Pak Pendeta Muriwali Menyarkas Sarkas Kepada Romo Kami Kalau Dikatakan Sarkasnya Mono Mono Fisit Apakah Kami Harus Diam Pak Pendeta Untuk Merespon Setiap Merespon Tidak Bisa Pak Pendeta Tidak Selesai Dan Itu Saya Gunakan Dengan Rumus Kami Dengan Cara Kami Apa Itu Menjabarkan Sejarah Gereja Pak Pendeta Supaya Dari Teman-teman Komunitas Gerejawi Mengetahui Juga Ini Loh Fakta Dan Kami Selalu Menyampaikan Kalau Ingin Menyanggah Berikan Data Literasi Pendeta Itu Baik Selalu Berkomunikasi Dengan Saya Selalu Bahkan Dengan Teman-teman Tim Juga Baik Akhirnya Beliau Mengerti Ya Pak Ya Pak Dkc Om Dkc Clear Ya Pak Pendeta Ya Itu Ibu Bapak Akhirnya Inilah Saya Angkat Dan Mungkin Monologue Ini Tidak Lama Lama Oke Di Perketat Om Lusi Om Usro Om Fixero Terus Kita Keroncom Silahkan Om Lusi Meknya Om Lusi Fer Monggo Ya Memang Kalau Kita Melihat Atau Katakanlah Kita Lihat Apa Pengajaran Rasul Paulus Di Dalam Kisah Para Rasul Di Di Sana Atau Di Dalam Surat 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 Ya Rasul Paulus Itu Tidak Pernah Apa Pernah Menegur Bahwa Gereja Itu Hanya Satu Ya Bagaimana Kamu Mengatakan Kamu Adalah Gerejanya Apolos Kamu Adalah Gerejanya Paulus Atau Gerejanya Petrus Gitu Itu Kan Memang Sudah Diingatkan Oleh Rasul Paulus Nah Dari Sini Kan Kita Kalau Kita Baca Selanjutnya Memang Disadari Bahwa Dalam Mengarungi Zaman Gereja Gereja Atau Setelah Para Rasul Ini Meninggal Gereja Kan Para Rasul Kan Mewariskan Pengajaran Mereka Tentu Tidak Semua Apa Para Para Apa Para Pengganti Para Rasul Ini Itu Katakanlah Paus Atau Uskuk Tetapi Itu Benar-benar Melakukan Apa yang Diajarkan Para Rasul Tetapi Gerejanya Itu Tetap Tetap Kenapa Kita Mengatakan Demikian Karena Rasul Paulus Mengatakan Bahwa Gereja Itu Adalah Tubuh Kristus Bahkan Para Para Rasul Sendiri Gereja Apa Bahkan Lebih Lanjut Dikatakan Bahwa Gereja Itu Gereja Yang Di Dunia Ini Terdiri Dari Para Pendosa Tetapi Orang-orang Yang Berdosa Ini Mereka Dinaungi Mereka Menjadi Kudus Karena Tuhan Yesus Hadir Di Sama Karena Roh Kudus Menaungi Gerejanya Ini Tetapi Tentu Kita Mesti Lihat Bahwa Itu Adalah Gerejanya Tuhan Yesus Gereja Yang Didirikan Tuhan Yesus Artinya Apa Kita Sebetulnya Untuk Kondisi Sekarang Ketika Ada Pandangan Yang Berbeda Beda Atau Katakan Malah Cenderung Matan Gereja Katolik Misalnya Pelacur Atau Apa Ya Kita Sekarang Kita Sampaikan Bahwa Gereja Yang Didirikan Tuhan Yesus Itu Itu Sampai Sekarang Itu Masih Masih Ada Itu Sebetulnya Gereja Katolik Kenapa Dinamakan Katolik Karena Dia Menerima Seluruh Pengajaran Seluruh Doktrin Tentang Gereja Itu Secara Keseluruhan Dan Di Semua Tempat Sama Pengajarannya Tidak Ada Perbedaan Nah Itulah Makanya Kita Sampaikan Makanya Dikatakan Bahwa Gereja Itu Terdiri Dari Orang Terdiri Gereja Itu Terdiri Dari Orang Kudus Dan Para Pendosa Tetapi Yesus Menguduskan Gereja Itu Artinya Apa Melalui Gereja Di Direktuan Tuhan Yesus Itu Kita Dipanggil Untuk Menuju Kudusan Nah Tetapi Udah Dikasih Tahu Tuhan Yesus Mendirikan Ini loh Gerejanya Gereja yang Aku dirikan Ini Bagaimana Kalau Nah sekarang Kita melihat Setelah Gunjang Ganjing Dan segala Macam Ada yang Apa Sering Matakan Katolik Denominasi Katolik Itu bukan Denominasi Paham gak Kata Denominasi Itu dari Mana Itu kan dari Denomine Artinya Nama Artinya Apa Misalnya Lutheran Artinya Dia mengikuti Nama Itu Oh ini Luther Pendirinya Calvin Dia pendiri Mengikut Si Calvin Nah Itulah Namanya Denominasi Ntar Katolik Itu bukan Denominasi Jadi Kita Memang Jadi Apa ya Kalau kita Baca Di dalam Roma 16 17 Itu Pastor Paulus Mengatakan Kita harus Menghindari Mereka Yang menyambutkan Perpecahan Tetapi Bukan Memecahkan Diri Keluar Dari Gereja Yang satu Itu Nah Ini Yang Kita Lihat Terus Kemudian Begitu Anda Keluar Gereja Yang Lama Yang Yang Ditinggal Ini Malah Dihina Hina Diberi Cap-cap Yang Minor Jadi Bahkan Kalau kita Lihat Kalau kita Lihat Di dalam Kitab Suci Sebetulnya Para rasul Duga Pernah Jatuh Dalam Dosa Rasul Petrus Pernah 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 Menyangkal Tuhan Yesus Judas Tidak Balik-balik Tapi Rasul Petrus Kan Udah Dikasih Tahu Aku Telah Berdoa Untuk Kamu Supaya Jika Engkau Agar Imanmu Tidak Jatuh Supaya Jika Engkau Kembali Kuatkanlah Saudara-saudaramu Artinya apa Tuhan Yesus Juga Tahu Lemahan Itu Artinya Apa Dalam Perkembangannya Ya tentu Ada jatuh Bangun Tapi Bukan Berarti Gerejanya Gereja Itu adalah Tubuh Kristus Nah Itu Yang Yang Kita Lihat Jadi Untuk Teman-teman Yang Sering Bilang Katolik Itu Ini Itu Dan Segala Macem Ya Kita Hanya Mau Ngingatkan Saja Kalian Itu Tidak Salah Kalian Mengikuti Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Pendahulu Pendahulu Kalian Sekarang Ini Kami Buka Dengan Fakta 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 Sejarah Yang Kemudian Salah Satu Fakta Yang Cukup Penting Adalah Bahwa Kitab Injil Itu Kitab Injil Itu Yang Tertulis Itu Itu Adalah Hasil Dari Gereja Katolik Gereja Yang Kalian Gereja Katolik Yang Memila Tulisan Tulisan Dari Para Rasul Ini Sehingga Dikatakan Bahwa Ini Inilah Kitab Injil Matius Ini Injil Markus Ini Kisah Para Rasul Oh Ini Tidak Cocok Masuk Dalam Kitab Injil Itu Gereja Katolik Yang Lakukan Itu Fakta Sejarah Fakta Yang Lain Di Dalam Kalau Tadi Kita Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Kemarin Kita Dengar Misalnya Istilahnya Pak Muriwali Atau Pak Deking Gada Saya Mengatakan Oh Itu Kan Doktrin Kekristianan Yang Diterima Semua Orang Betul Kalau Menggunakan Itu Harus Diterima Secara Keseluruhan Itulah Maksudnya Jadi Tidak Bisa Di Pelinter Pelinter Di Ambil Bagian Yang Senang Jadi Ada Juga Yang Ada Juga Orang Kudus Cuma Saya Lupa Siapa Yang Menyampaikannya Dia Mengatakan Begini Jika Anda Menyukai Ayat-ayat Tertentu Dalam Kitab Suci Tetapi Tidak Menyukai Ayat-ayat Yang Lain Di Dalam Kitab Suci Itu Bukanlah Kitab Suci Tetapi Itu Adalah Diri Anda Sendiri Artinya Apa Artinya Ya Anda Tidak Sedang Membaca Kitab Suci Anda Sedang Menjadi Rasul Itu Sendiri Silahkan Itulah Pandangan Dari Kami Lanjut Om Dekat Terima kasih Om Emil Saya Persilakan Om Usra Terima kasih Ya Kalau kita Baca Ayat Di Dalam Kitab Suci Sabtu Timudius Tiga Ayat Tiga Ayat Tiga Ayat Dikatakan Itu Ya Gereja Adalah Yang Penopang Dan Dasar Kebenaran Saya Tunggu Dikoreksi Ayat Saya Lupa Pak Pak Dikat Tiga Satu Tiga Ayat Tiga Ayat Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran di luar. Pertanyaannya adalah gereja, gereja yang mana? Tentunya adalah gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri. Ketika kita keluar dari gereja yang didirikan oleh Yesus sendiri, saya disclaimer ya, berarti secara langsung kita keluar dari kebenaran itu. Kita keluar dari kebenaran itu. Dalam sejarah gereja, perjalanan dari awam kita bisa berdiri sama sekali. Banyak sekali oknum-oknum yang memisahkan diri keluar dari gereja. Sehingga timbulah apa yang disebut, apa itu? Heresi. Dalam sejarah gereja itu banyak sekali timbul heresi. Bahkan tiap abad itu pasti ada. Dalam catatan sejarah, tiap abad itu pasti ada. Heresi-heresi itu, dia mengajarkan dokterin-dokterinnya. Dan itu yang tidak sesuai dengan pengajaran resmi gereja. Menyimpang dari ajaran gereja. Nah, Yesus kan hanya membutuhkan satu gereja. Bukan banyak gereja. Faktanya sekarang ini, kalau kita lihat, banyak sekali berdiri gereja-gereja. Yang bukan gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Tetapi gereja yang didirikan oleh manusia. Oleh manusia. Kalau kita pelajar sebenarnya, ini mau gak mau, ini fakta yang mungkin sangat menyakitkan ya. Bahwa ternyata setelah kita tahu, apa yang diajarkan oleh gereja-gereja itu, Ternyata apa? Mengadopsi ajaran-ajaran yang sudah dianggap itu heresi. Tapi ternyata apa? Ajaran-ajaran itu diadopsi lagi oleh aliran-aliran baru-baru ini. Yang baru-baru. Fakta contohnya. Apa itu yang berisi abad kedua? Yang itu dikatakan namanya peputian. Peputian mengajarkan apa? Mereka itu, aliran itu mengangkat wanita sebagai imam dan uskup. Dan itu sudah dianggap itu menyalah-salah dari ajaran kerja. Tapi faktanya sekarang apa? Ajaran itu diadopsi juga kan? Pada era sekarang kan? Maaf nih. Kemudian juga, anti-dikomeramanisme. Yang itu mengajarkan apa? Bahwa Bunda Maria mempunyai anak-anak lain selain Yesus. Bapak Yusuf berhubungan dengan Bunda Maria sehingga ada anak-anak lain. Itu asil-asilan di sesat, anti-dikomeramanisme. Anti-dikomeramanisme. Iya, tapi itu pun juga sekarang diadopsi kan? Saya nggak tahu, saya tidak mau nyitakan apa aliran-aliran apa itu. Itu diadopsi lagi. Contoh lagi, namanya ekonoklasme. Yang tidak menghormati gambar-gambar suci. Itu kan juga, faktanya kan diadopsi juga. Kemudian kalau kita bicara aliran bugomunisme, di abad 10, aliran itu kan mengajarkan tidak mengakui transubstiliasi dalam Ekaresti. Yang hanya mengatakan Ekaresti itu hanya simbol. Bukankah ini juga diadopsi lagi? Kemudian kalau kita bicara lagi aliran yang namanya, yang diajarkan oleh Peter dari Bruin. Peter Dobrein mengatakan apa? Membuang altar. Ya, membuang altar. Kemudian, apa, sejama juga tidak mengakui Ekaresti. Kemudian kalau tidak salah juga tidak mengakui baptisan anak. Nah, ini kan diadopsi juga oleh aliran anak baptis. Dan sekarang juga diadopsi juga beberapa aliran itu. Padahal itu sudah ajaran sesat. Ajaran, mohon maaf, ajaran salah. Demikian juga kalau kita melihat fakta namanya aliran yang namanya Waldensian. Waldensian itu apa? Mengajarkan apa? Salah satunya adalah apa? Hanya mengakui dua sakramen. Yaitu apa? Baptis dan Ekaresti. Itu pun kalau tidak salah, mohon maaf. Kalau melihat fakta ini, itu diadopsi oleh Luther. Kalau rekan-rekan tidak percaya, buka sejarah itu fakta. Internet informasinya ada itu semua. Jadi kita, mohon maaf ya, bukannya kami membedakan. Mungkin karena ketidaktahuan rekan-rekan menerima ajaran-ajaran yang sudah diajarakan oleh pendahulu Anda. Anda tidak tahu apakah ini benar atau tidak. Tetapi Anda meyakini bahwa itu sebuah kebenaran. Tetapi kalau kita bedah faktanya, itu adalah ajaran yang sudah menyimpang. Justru kami ini sebenarnya apa ya? Mengasihi, bukan membenci, atau kami itu mengasihi untuk memberitahukan. Ini fakta sebenarnya seperti ini, bahwa ajaran-ajaran itu tidak ajaran-ajaran yang salah. Sehingga kita-kita terderemus. Kalau kita lihat fakta di dunia, kita lihatlah, banyak tokoh-tokoh besar, mohon maaf dari aliran-aliran Kristen ya, dari demominasi, yang akhirnya sadar mengetahui kebenaran dan akhirnya masuk kembalikan dalam bekerja katolik. Contoh sekut, Henn, O. Eggman, Stephen Ray, Marcus Grody, Anderson, dan segala macam, itu bisa dicari. Mereka apa? Justru mereka itu membedikan namanya coming home network. Dia mengajak. Mengajak ini untuk kembali lagi ke ajaran yang benar. Oh, kan kita... Halo? Ya, ya, lanjut, lanjut. Lanjut, Om. Memang betul. Gerja itu ibarat satu tubuh, tapi banyak anggota. Tetapi anggota-anggotanya, apakah punya otoritas? Tidak. Otoritasnya tetap satu yang mengendalikan semuanya. Ibarat itu bukan manusia, deh. Kita punya tangan, punya mata, punya kepala, punya anggota badan. Tetapi semua kan terkoordinasi oleh otak. Kalau misalnya masing-masing bagian punya otorisasi sendiri, punya otak sendiri-sendiri, apakah kita sebagai manusia satu itu bisa berjalan? Enggak. Yang tangan minta ke kiri, yang tangan kanan minta jalan ke kanan, kemudian kaki minta jalan ke belakang, kepalanya mau ke bawah, tidak terkoordinasi. Seperti itu. Jadi jangan-jangan mengalarkan, ini kan satu tubuh. Betul. Tapi maknanya bagaimana? Maknanya bagaimana? Sekarang fakta gini, kalau kita lihat gereja katolik, itu satu tubuh banyak anggota. Bukan seragam sama, itu tidak. Gereja katolik itu terdiri Ritus Rolot Barat, atau Ritus Roma. Kemudian aja 23 gereja timur, yang masing-masing 23 itu memakai lima Ritus. Dengan tata cara ibadah yang berbeda. Yang baru lagi adalah Ordinariat. Tapi semua mereka semua tunduk dalam satu otoritas. Yaitu apa? Paus, penerus para Rasul, eh, penerus para Rasul Petrus. Sebagai mana kita harus ingatakan apa? Kepada Petrus, Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan surga. Makna kunci itu apa? Kunci itu apa? Kalau kita lihat dalam Yesaya 22, itu kan akan jelas. Bahwa penyerahan kekuasaan ketika raja tidak ada. Demikian juga Pak Rasul Petrus ketika Yesus sudah naik surga, tidak ada di bumi. Siapa yang memegang otoritas itu? Siapa memegang pemimpin yang memegang kunci, kan? Memegang kunci siapa? Itu Rasul Petrus. Apakah berhenti pada Rasul Petrus sendiri? Tidak. Di dalam kerajaan duniawi pun kan ada penerusnya. Ada pengganti rajanya ketika raja wafat. Demikian juga Rasul Petrus ketika Rasul Petrus wafat. Itu kan ada penggantinya. Dalam sejarah menyatat, tercatat bahwa Rasul Petrus digantikan oleh Linus, kemudian Santo Linus digantikan oleh Santo Anakletus, Santo Anakletus digantikan oleh Clement, kemudian sampai sekarang ini adalah Paus Franciscus. Demikian juga nanti ketika Paus Franciscus wafat nanti ada penggantinya. Itulah suksesi. Jadi mohon maaf, mohon maaf bukan kami membidatkan tidak, tetapi fakta sejarah mengatakan ajarannya itu sudah dianggap bidat dan itu diadopsi oleh ajaran-ajaran sekarang ini. Jadi seperti halnya yang ada di dunia, demikian juga para orang-orang yang sudah konvert ke Katolik mengajak kembali, untuk kembali. Demikian kami, kami ini mengajak saudara-saudara sekalian ini, yuk kita kembali ke induk, gereja induk, gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri ini. Karena apa? Dalam sekarang ini sejarah, dalam fakta yang sekarang ini apa? Semua gereja-gereja sudah menjalani komunikasi kembali, gitu loh. Boleh tekan-tekan terlihat di Christian Unity perkembangannya seperti apa? Perkembangannya sangat positif. Komunikasi dengan gereja-gereja lain dijalankan. Supaya apa? Supaya gereja menjadi satu untuk seperti awal mulai berdiri. Tetapi disayangkan, sangat disayangkan. Sangat disayangkan apa? Masih ada oknum-oknum yang sengaja mencerai-berikan lagi. Tidak menghargai inisiasi itu. Supaya kembali ke satu. Malah justru semakin memperkeruh, memperkeruh apa yang sudah hal-hal yang sudah baik yang dilakukan. Kalau dianggap gereja-gereja salah, faktanya apa? Nah itu 23 gereja ortodok kembali masuk. Nah itu adanya sebagian pengikut anglikan kembali yang namanya personal dihari-hari-hari. Kalau tidak percaya boleh itu buka website-nya personal ordinariat, chair of St. Peter, aulady of Walsham, aulady of Southern Cross. Itu semua adalah apa? Itu adalah para penganut anglikan yang sadar untuk kembali ke gereja yang benar. Seperti itu. Jadi janganlah kita mengalimani ajaran-ajaran yang sudah dianggap salah. Janganlah kita tegar kengkuk, janganlah kita kekeras kepala, janganlah kita ibaratnya apa ya? Bergudul. Kalau orang Jawa bilang kan bergudul ya. Bergudul sakar PDW. tapi bukalah dengan hati. Nah, terbuka dengan pikiran yang terbuka untuk menerima kebenaran yang sebenarnya. Tidak asah malu, tidak usah merasa kecil hati. Kesempatan masih terbuka. Kesempatan masih terbuka. bahkan kalau kita lihat ya, banyak mereka-mereka yang di dunia comfort itu meninggalkan kemasyuran, ketenaran dirinya, kehormatan dirinya, meninggalkan semua itu untuk mencari kebenaran. Contoh Uf Ekman. Siapakah Uf Ekman itu bisa dicari? Di internet, dia adalah pendiri gereja yang besar, karismatik di Sweden. tapi apa yang dilakukan? Dia meninggalkan itu, masuk gereja katolik. Meninggalkan. Demikian juga yang lain-lainnya, Scott Henn dan lain. Mereka adalah profesor dokter dalam bidangnya. Tetapi setelah mempelajari sejarah, mempelajari dokumen-dokumen, mereka sadar, mengerti. mengerti. Sebagai penutup dari kami, saya ingin menyampaikan analogi yang disampaikan oleh Stephen Ray. Gereja katolik adalah ibaratnya sebuah gereja, ibaratnya sebuah kapal yang besar. Kapal yang sedang mengarungi lautan yang luas. Sedangkan aliran-aliran gereja kristian ibaratnya apa? Sekoci-sekoci yang berada di sekitar gereja besar itu. Eh, kapal besar itu. Ketika kapal itu mengarungi samudera yang luas, di mana itu ada hantaman gelombang yang tinggi, ombak, angin, badan, dan segala macam. Kita lebih selamat di mana berada di kapal besar ataukah kita yang berada di sekoci itu ketika kita meluju pelabuhan akhir. Ibaratnya dunia ini adalah samudera yang luas. Ini kapal kita sedang berjalan. Ketika kita sampai pada pelabuhan tujuan akhir dengan badai, rintangan seperti itu, angin, ribu, tomba yang besar, kita lebih selamat di dalam kapal besar ataukah di dalam sekoci. Ya, mohon direnungkan. Mohon direnungkan. Terima kasih, Pak Man. Monggo, lanjut. Maaf, contohnya banyak. Tidak apa-apa. Terima kasih, Om Sro. Silakan, Om Hendri. Fixero, silakan. Ya, terima kasih. Jadi, saya percaya bahwa saudara-saudara kita yang di protestan ya, di komunitas gereja awai adalah sungguh orang-orang yang beriman dan mencintai Tuhan Yesus, mencintai iman Kristen. Cuman, mungkin yang mereka juga tidak sadari, karena memang mereka lahir sama seperti kita ini, memang sudah lahir di kondisi yang sekarang ini, di abad 21, bahwa mereka menerima pengajaran iman kekristenan pun dari orang tua atau dari gereja mereka masing-masing, dan memang tidak bisa kita apa ya, kita tekankan atau kita inikan kepada mereka, kita bebankan kepada mereka tanggung jawab atas iman tersebut. Jadi, pertanggung jawabannya memang bukan tanggung jawab mereka secara tidak langsung. Tapi, maksud kita di sini adalah kita ingin merangkul semua saudara-saudara kita dari komunitas gerejawi, bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini yang paling besar atau yang paling benar, karena kebenaran itu hanya satu, Tuhan Yesus Kristus sendiri itu adalah kebenaran. Yang kita harapkan adalah bila kita sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang taat dan beriman sesuai dengan apa yang dikendaki Tuhan Yesus, memang kita harus dengan penuh apa ya saya bilang dengan penuh pengertian yang dan kehendak yang tulus ya, pemahaman yang tulus dengan hati yang tulus untuk menerima pengajaran secara apa ya saya bilang saya gak bisa bilang tapi coba kita pahami kita renungkan dengan hati yang murni, yang tulus dan kita memohon bimbingan dari roh kudus agar kita itu bisa melihat iman kekristenan kita ini secara menyeluruh secara menyeluruh secara utuh secara penuh gitu karena Tuhan Yesus sendiri berfirman berkata bahwa barang siapa yang mendirikan rumahnya di atas batu karang dia adalah orang yang bijak karena walaupun badai dan ombak datang untuk menghantamnya rumah itu tetap kokoh tapi bagi orang-orang yang tidak bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas pasir maka pada saat datang badai gelombang dan ombak besar ya pasti rumah itu pun akan hancur maka barang siapa yang memiliki telinga dan yang bijaksana hendaklah dia merenungkan hal tersebut nah bukan berarti kita juga menganggap semua orang Kristen di luar Katolik itu sesat atau tidak beriman atau orang yang berdosa tidak sama sekali tidak cuman menurut saya pribadi bahwa memang perlu pengamatan dan kehati-hatian kita pada saat kita menerima sesuatu pengajaran ya terutama pengajaran kekristenan bahwa sesuatu mungkin yang kita anggap benar atau baik pun bahkan orang yang mengajarkan hal tersebut pun belum tentu sadar kalau dia sedang menyimpang dan menjauh dari ajaran iman yang sejati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul yang diturunkan secara turun-temurun tidak terputus ya karena walaupun kita beriman pada Tuhan Yesus beriman pada Alkitab sesuai dengan firman yang tertulis di Alkitab tapi apa yang kita lakukan apa yang kita jalankan apa yang kita pahami justru mungkin tanpa kita sadari bertentangan dengan Alkitab itu sendiri dan apa yang sudah diperingatkan atau diberikan catatan khusus oleh para bapak gereja pendahulu-pendahulu iman kita sebelum sebelum kita sejak para rasul sudah memberikan catatan atau peringatan-peringatan bahwa ada pengajaran-pengajaran tertentu yang justru walaupun terlihat seperti kekristenan ajaran kekristenan tapi sesungguhnya tidak dan sesungguhnya menyangkal iman kristen itu sendiri nah memang secara awam kita sendiri hampir tidak bisa membedakan hal tersebut nah itulah kita membutuhkan sesuatu tuntunan otoritas pengajaran dan tradisi suci yang bersatu dengan Alkitab agar apa yang kita jalani kita hidupi iman kita ini tetap sesuai dengan iman kekristenan yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri karena perbedaannya akan halus sekali pada akhirnya kita tidak menyadari bahwa apa yang kita jalani apa yang kita percaya itu justru adalah sesuatu yang diperingatkan oleh para pendahulu kita para pembela iman kristen kita yang mereka mengorbankan nyawanya menjadi martir mengorbankan darahnya untuk membela iman kekristenan agar kekristenan itu tidak menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul sendiri nah masalah keselamatan dan penghakiman adalah hak preogratif khusus Tuhan Tuhan Yesus jadi bukan tujuan kita disini saling menghakimi tapi sesama saudara memang kita wajib untuk mengingatkan dan semoga juga secara dewasa kita semua termasuk orang katolik dan saudara-saudara di protestanisme bisa lebih merenungkan hal ini gitu dan bersatu kembali ke gereja yang satu kudus katolik dan apostolik yang didirikan Tuhan Yesus sendiri dan dikehendaki Tuhan Yesus sendiri bahwa kita semua menjadi satu sama seperti Tuhan Yesus dan Bapak adalah satu ut omnes unum sin ya dari saya itu aja om terima kasih ya terima kasih om teman-teman komunitas komunitas kerjawi juga mungkin dari umat katolik sendiri bahwa hatikan sangat intens untuk menjalin komunikasi baik dari saudara-saudara dari kerja timur yang asirian kemudian ortodok oriental ya kan termasuk dengan ortodok timur demikian juga dengan saudara-saudara yang dari uteran reform metodis dan lain sangat intens bahkan perkambangan yang saya cukup mengembirakan kalau saya saya mengatakan saya cukup senang ya bahwa ternyata Lutheran World Federation dengan gereja katolik kromat sudah menyatakan setakatan apa untuk bersatu untuk bersatu bisa bisa dibaca di dokumen terakhir ya bisa dibaca karena saya ngomong begini ada sumbernya tidak asal ngomong sepakat untuk bersatu dan segala perbedaan yang menghalangi persatuan itu akan dibicarakan sampai ketemunya sehingga apa bisa dalam satu pekaresti seruan juga kan kemarin kan juga ada kan doa untuk persatuan keman kristiani itulah kehendak yang dihendaki juga para pemimpin pemimpin kami pemimpin pemimpin kita pemimpin kita bukan adanya persatuan kembali jadi sudah sewajarnya kita dugu ya kita dugu kita dugu gerakan itu mengalih pemahaman pemahaman kita bisa diskusi kok kita bukankan ini ini pendapat kamu kok gini ya pendapat itu gini mana yang benar kita bisa diskusi dalam sebatas kemampuan kita sebatas kita dia sebatas kemampuan kita ada dialog untuk ngerti sebenarnya yang mana yang benar karena bagaimanapun juga kan kita mesti mengikut otoritas yang yang berhak kan ya untuk mengenai persatuan itu kan bukan kami lah ibaratnya kami ini apalah gitu kan tapi kan yang berwenang kan yang menentukan itu tapi kita dukung ya kita dukung pemahaman mana yang benar ayo kita berdiskusi ya dengan fakta-fakta yang ada dengan dokumen-dokumen yang ada dengan sejarah-sejarah yang ada yang sudah tercatat kita diskusikan ya kita bisa akhirnya mendapat kesimpulan ya kan kesimpulan atau gak pengetahuan oh yang benar yang ini ternyata mari kami terbuka sangat terbuka ya sangat terbuka begitu aman omgo dilanjut mantormu berkagalan oke terima kasih om musrok terima kasih untuk teman-teman tim om lusi om musrok om fikseru mantap untuk memberikan suatu hal penyegaran untuk kita semuanya untuk matawang katolik untuk teman-teman ortodok dan komunitas gerejawi lainnya saya akan memberikan suatu hal yang dimana ini yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi pulanglah ke gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri itu tertulis di dalam Injil Matius oh sebentar om sebentar om saya tambahkan lagi ya bersatu itu tidak sama dengan sama ya tetapi satu kesatuan satu kesatuan bersatu itu tidak tidak harus sama persis tetapi satu kesatuan demikian juga bentuk gereja katolik yang telah kami saya tadi sebutkan bahwa gereja katolik tidak hanya ritus latin tapi ada ritus apa bisantin armenian ritus anglikan ada namanya di barat ada ritus kartusian ambrosian begitu bersatu tidak harus sama tetapi yang sama apa yang namanya dogma ajaran doktrin itu harus sama tidak boleh beda pada praktek pelaksanaannya ibadahnya ibadahnya boleh berbeda bisa bukan boleh bisa berbeda bisa berbeda karena faktanya seperti itu ya kan faktanya ada berbanyak banyak banyak ritus banyak ritus yang ada terima kasih om sudah cukup ya terima kasih om lusi om musro dan om wiksero ibu bapak dan rekan-rekan apa yang sudah kita diskusikan saya kira cukup sangat padat dimana itu yang kita sampaikan yaitu berkaitan dengan sejarah dimana sudah diadopsi kembali di era era abad sekarang kami hanya selalu menyampaikan kembalilah ke induk dalam satu pangkuan yang utuh yang kuat Yesus tidak ingin adanya tercerai berai melainkan menjadi satu kesatuan yang utuh ibu bapak apakah arti gereja apakah arti gereja itu gereja berasal dari kata Yunani eklesia dalam bahasa ibrani kahal ibraninya itu kahal artinya adalah kumpulan orang-orang atau komunitas untuk berdoa maka gereja adalah kumpulan jemaat dari orang-orang yang sudah dibapis yang disatukan dalam iman sejati yang satu dalam liturgi dan sakramen sakramen yang sama dibawah otoritas paus dan para uskub dalam persekutuan dengan paus jadi terdapat elemen kebersamaan yaitu dalam hal iman penyembahan dan juga sebagai satu kawanan karena itu terdapat tiga elemen gereja yaitu iman liturgi dan otoritas yang meneruskan tiga misi kristus yaitu sebagai nabi imam dan raja di dalam katekismus gereja katolik menjelaskan dalam pemakaian kristen gereja berarti pertemuan liturgis ada di 1 korintus bab 11 ayat 18 1 korintus bab 14 ayat 19 ayat 28 ayat 34 dan ayat 35 tetapi juga jemaat tetapi juga jemaat setempat ada di 1 korintus 1 ayat 2 1 korintus 16 ayat 1 atau seluruh persekutuan kaum uman seluruh persekutuan kaum beriman ada di 1 korintus 15 ayat 9 galatia bab 1 ayat 13 filipi bab 3 ayat 6 ketiga pengertian ini ibu bapak tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain gereja adalah umat yang alah himpun di seluruh dunia ia terdiri dari jemaat jemaat tempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis terutama sebagai pertemuan ekaristi ia hidup dari sabda dan dari tubuh kristus dan karenanya menjadi tubuh kristus karena merupakan kumpulan seluruh umat beriman gereja pada dasarnya bersifat universal mencangkup keseluruhan dan keseluruhan ini meliputi seluruh dunia dan kurun waktu sejarah umat manusia ibu bapak di perjanjian lama ibu bapak bangsa israel menjadi gambaran gereja karena apa disini karena israel adalah umat atau bangsa pilihan Allah yang menyembah Allah dan di dalam perjanjian baru gereja atau umat israel yang baru didirikan oleh kristus sendiri yaitu gereja bukan kitab suci ya gereja santo gregorius menjelaskan bahwa umat Allah terdiri dari kumpulan orang kudus di sepanjang sejarah manusia baik sebelum masa hukum taurat pada masa hukum taurat maupun di bawah rahmat demikian pula gereja yang satu ini merupakan kumpulan umat beriman baik yang ini berada di dunia yaitu gereja yang sedang bersiarah maupun yang berada di api penyucian gereja yang menderita dan di surga gereja yang jaya ibu bapak serta rekan-rekan konsili fatikan kedua menyebut sejumlah gambaran untuk melukiskan gereja yang pertama sebagai kandang dan satu-satunya pintu yang harus dilalui adalah kristus tertulis dalam injil yana sebab 10 ayat 10 yang kedua kawanan dengan Allah sendiri sebagai gembalanya dalam kitab suci yesaya bab 40 ayat 11 yeskil bab 34 ayat 11 atau kawanan domba yang digembalakan oleh gembala-gembala manusiawi dengan yesus sendiri sebagai gembala utama injil yana sebab 10 ayat 11 1 petrus bab 5 ayat 4 yang ketiga tanaman atau ladang Allah 1 kerintus bab 3 ayat 9 yang keempat bangunan Allah juga tertulis dalam 1 korintus bab 3 ayat 9 itu yang diberi berbagai nama yaitu rumah Allah 1 timotius bab 3 ayat 15 juga tempat tinggal keluarganya kediaman roh kudus efesus bab 2 ayat 19 sampai 22 juga bisa disebut sebagai kema Allah di tengah manusia wahyu 21 ayat 3 dan juga kenisah kudus yang kelima Yerusalem yang turun dari atas bunda kita tertulis dalam Galatia bab 4 ayat 26 juga bisa dilihat dalam wahyu bab 12 ayat 17 yaitu mempelai bagi anak domba yang tak bernoda wahyu 19 ayat 7 wahyu 21 ayat 2 Santo Robertus Belarminus Serikat Yesuit di tahun serat 1542 sampai 1621 salah seorang doktor dalam gereja katolik mengajarkan gereja ialah kumpulan manusia yang disatukan dengan pernyataan iman Kristen yang sama dengan partisipasi di dalam sakramen yang sama dan di bawah pimpinan imam yang sah secara khusus dari paus atau uskup Roma satu-satunya perwakilan Kristus di dunia ibu bapak dan rekan-rekan yang kucintai yang kukasihi itu sedikit apa yang kami sampaikan mengenai gereja dan mungkin ada pertanyaan gereja yang kudus gereja yang satu kudus katolik apostolik itu seperti apa sih pak DKC oke saya berikan jawaban anda apakah maksud bahwa gereja adalah satu kan banyak yang bingung teman-teman umat katolik kan itu merujuk dalam Roma bab 12 ayat 5 1 korintus bab 10 ayat 17 1 korintus bab 12 ayat 13 dan juga di dalam katekismus gereja katolik nomor 813 sampai 822 dan juga di dalam lumen gentium nomor 4 Yesus mendirikan hanya satu gereja Yesus mendirikan gereja ibu bapak ya bukan gereja-gereja sekarang yang didirikan manusia bukan Yesus mendirikan hanya satu gereja yang disebut sebagai tubuhnya Efesus bab 1 ayat 23 sebagaimana Kristus itu satu maka tubuhnya juga satu tadi dijabarkan Om Lusi Om Sastro Om Viksero sebagaimana Kristus itu satu maka tubuhnya juga satu Kristus mengatakan bahwa ia akan mendirikan gerejanya bukan gereja-gereja bukan gereja-gereja Kristus mengatakan bahwa ia akan mendirikan gerejanya di atas Petrus ayatnya ada di Injil Matius 16 ayat 18 bukan gereja-gereja sebelum sengsaranya Kristus berdoa kepada Bapak untuk kesatuan gerejanya aku berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka pemberitaan mereka itu siapa Bapak para rasul dan para penerusnya supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 disini ibu Bapak serta rekan-rekan Kristus itu mengendaki gerejanya itu satu maka gereja yang sejati harus harus hanya ada satu itu satu kitab suci itu mengatakan bahwa gereja adalah mempelai Kristus Efesus 5 ayat 23 sampai 32 Kristus itu juga mengajarkan perkawinan monogam itu tertulis dalam Injil Matus 19 ayat 5 Kristus mengajarkan perkawinan monogam tidak mungkin ia mempunyai lebih dari satu mempelai mempelainya adalah gereja yang didirikan Yesus Katolik yang adalah satu-satunya gereja yang didirikannya di atas Rasul Petrus dan yang akan terus disertainya sampai akhir jaman Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan dengan demikian ia menyertai para penerus Rasul Petrus yang secara berkesinambungan memimpin gerejanya suksesi apostolik dari Petrus Paus Ibu Bapak Om Sastor sudah menjelaskan tadi gereja yang satu ini menjadi tanda yang jelas bagi semua orang untuk mengenali gereja sejati yang didirikan oleh Yesus Kristus Ibu Bapak dan itu adalah penting Ibu Bapak untuk mengetahui gereja yang sungguh didirikan oleh Kristus supaya kita semua ini dapat menaatinya dan itu seperti yang diperintahkan olehnya dan dengan demikian Bapak kita dapat yakin akan apa yang harus dipercaya dan dilakukan agar kita semua dapat diselamatkan jadi iman itu jangan pokoknya ya iman itu bersejarah kesatuan gereja katolik ini ditunjukkan dengan kesatuan dalam hal satu iman dan pengajaran berdasarkan ajaran Kristus dan para rasul dan para rasul diteruskan apostoli Bapak gereja sampai kita ini kedua liturgi dan sakramen utuh liturgi sakramennya itu utuh yang ketiga hirarki kepimpinan yang awalnya dipegang oleh para rasul dibawah kepimpinan rasul Petrus ini hirarki magisterium Ibu Bapak magisterium ini loh kepimpinan ini loh yang kemudian diteruskan oleh para pengganti mereka dan kepada kesatuan inilah semua para pengikut Kristus dipanggil Filipi bab 1 ayat 27 Filipi bab 2 ayat 2 saya ulang dalam poin ini hirarki atau kepimpinan yang awalnya dipegang oleh para rasul dibawah kepimpinan rasul Petrus kemudian diteruskan oleh para pengganti mereka kepada kesatuan inilah Ibu Bapak semua para pengikut Kristus dipanggil sebagai sebuah bangsa yang dipersatukan dengan kesatuan Bapak Putra dan Roh Kudus kesatuan gereja katolik dalam hal pengajaran mempunyai dua dimensi yang berlaku di seluruh dunia dan berlaku sepanjang sejarah saya berkali-kali menyampaikan bersejarah Ibu Bapak dan hal ini Ibu Bapak dimungkinkan karena dalam hal pengajaran iman kepimpinan gereja dipegang oleh seorang kepala siapa itu Paus dan Paus yang bertindak sebagai wakil Kristus sepanjang sejarah oleh bimbingan Roh Kudus gereja semakin memahami akan ajaran-ajaran Kristus Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 dan juga menjabarkannya namun tidak pernah menetapkan sesuatu yang bertentangan dari apa yang sudah ditetapkan sebelumnya berkaitan pengajaran harus runtut Ibu Bapak tidak boleh meleset tidak boleh menyeleweng ajaran itu dari para Rasul ke Bapak Apostoli ke para Bapak gereja dan sampai kepada kita tidak boleh bertentangan kalau bertentangan itu namanya menyesatkan heretik heresi bidat oke Bapak jadi mohon maaf kami hanya menyampaikan semaksimal mungkin dan keterbatasan kami dalam tim Damekasih Channel sekali lagi mohon maaf bapak bila ada ucap tutur kami semuanya yang kurang berkenan Ibu Bapak mohon maaf dan terima kasih untuk support dukungan serta doa-doa untuk kami hingga kami kita Damekasih Channel tim masih tetap selalu bisa berkarya dan terima kasih untuk para Bapak Monsignor para pastor-pastor kami para brother kami dan para suster-suster kami terima kasih untuk doa-doanya akhir kata dari kami semuanya Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria mendoakan dan melindungi kita semuanya salve berkat salve salve